Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dan tolong menolonglah kamu Dalam menerjakan kebajikan dan taktua Dan jangan tolong menolong Dalam berbuat dosa dan pelanggaran Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 2 Hal ini juga diperkuat dalam hadis yang diriwayatkan Dari Abu Hurairah Radiallahu Anbu Bahwa Rasulullah SAW telah berasaknya Barang siapa memudahkan urusan Seseorang yang dalam keadaan sulit Allah akan memberinya kemudahan Di dunia dan akhira Sebagai muslim yang taat Tidak selayaknya memberikan kemudahan Kepada orang lain Bagai rasa syukur kepada Allah Atas nikmat rezeki yang berlimpah Dan berkutip upan Salah satunya dengan memberikan pinjaman Atau hutang kepada yang menutupkan Lagipula bagi pemberi hutang tanpa riba ini Akan mendapatkan pahala dan hutang Yang luar biasa Hadat YM-YM 28 Berikut kami akan sampaikan Keputamaan bagi orang yang memberikan kemudahan Dengan pinjaman tanpa riba kepada orang lain Yang pertama adalah mendapat rahmat dari Allah Allah akan memberikan rahmat kepada orang Yang memberikan pinjaman kepada orang lain Dengan cara yang baik dalam memberikan Dan menagihnya Bagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Dari Jabir bin Abu Dillah Rasulullah SAW Moga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual Ketika membeli dan ketika menagih haknya atau hutangnya Hadis Rewa Al-Bukhari Nomor 2076 Yang kedua Diberikan kemudahan urusan dunia akhirat ala Allah Islam mengatakan umat muslim untuk meninggalkan beban Saudara-seseorang muslim Yaitu salah satunya dengan memberi pinjaman Bahkan apabila saudara muslim yang membantu meninggalkan beban orang lain Di dunia ini Maka nisaya Allah akan memberikan kemudahan juga Dalam urusannya di dunia dan akhirat Bagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan Dari Abu Hurair Rasulullah SAW Telah bersabda Barang siapa merenangkan sebuah kesusahan ataupun keselihatan Seorang mu'min di dunia Allah akan merenangkan kesusahannya pada hari kian Barang siapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit Allah akan memberikannya kemudahan di dunia dan akhirat Barang siapa menutup ayat seseorang Allah pun akan menutupi ayatnya di dunia dan akhirat Allah akan senang kiasa menolong hambanya Selama hamba tersebut menolong saudaranya Hadis Iwayat Husi Nomor 2699 Yang ketiga Mendapat penolongan Allah Manusia pada hari kiamat sangat membutuhkan nauman yang dapat berlindunginya Allah pun memistimewakan sebagai manusia Dengan cara menaungi mereka di bawah naumannya Untuk mendapatkan nauman Allah Salah satunya adalah dengan memberi tendang waktu kepada orang yang berhutang Yang kesulitan untuk melengasinya Sebagaimana hadis yang menguayatkan dari sahamat Abu Yusuf Al-Ansari Bahwa Rasulullah SAW telah bersabda Barang siapa menutupi tengang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan Untuk melengasi hutang Atau bahkan menunggaskan hutangnya Maka dia akan mendapat nauman Allah Hadis Iwayat Muslim Nomor 36 Yang keempat Mendapat ampunan Allah Salah satu sumat hadirnya ampunan Allah bagi kita di hari pengadilan akhirat telat Adalah amalan kita yang memberikan kelawanan bagi orang miskin yang berhutang Atau bahkan membebaskan hutangnya Hal ini disampaikan dalam hadis yang direwayatkan dari Hudaifah Nabi SAW bersabda Beberapa malaikat menjumpai orang sebelum kalian untuk mencabut nyawanya Kemudian mereka mengatakan Apakah kamu memiliki sedikit dari amal kemahikan Kemudian dia mengatakan Dulu aku pernah memerintahkan pada budakku Untuk memberikan tengah waktu Dan membebaskan hutang bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk mengendasinya Lantas Allah pun memberikan ampunan padanya Hadis Iwayat Bukhari Nomor 277 Dalam hadis lainnya dari Abu Hurairah Nabi SAW telah bersabda Dulu ada seorang penduduk biasa memberikan pinjaman kepada orang-orang Ketika melihat ada yang kesulitan Dia berkata pada budaknya Maafkanlah dia Yang artinya Bebaskan hutangnya Semoga Allah memberikan ampunan pada kita Semoga Allah pun memberikan ampunan padanya Hadis Iwayat Bukhari Nomor 2078 Yang kelima Pahala yang melibihi sedekah Pahala orang yang memberikan pinjaman justru lebih besar melibihi sedekah Hal ini bukan dimaksudkan untuk menyetelikan keutamaan dari sedekah Hal ini diselapkan keselamaran bagi pembeli pinjaman yang memberikan kelonggaran waktu bagi sepeminjam yang belum mampu mengulasinya saat itu tempoh Dimana setiap hari waktu kelonggaran yang diberikan akan memiliki sedekah sebesar dua kali lipat dari besarnya pinjaman Bagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibu Aida Bagi Allah Nabi SAW telah bersabda Barang siapa memberikan pinjaman waktu pada orang yang berada dalam kesulitan Maka setiap hari sebelum atas waktu perunasan Dia akan dimulai telah bersedekah Jika hutangnya belum bisa dimulasi lagi Lalu dia masih memberikan pinjaman waktu setelah ditetekah Maka setiap harinya dia akan dimulai setelah bersedekah dua kali lipat melayani hutangnya Hadis riwayat Ibn Majah nomor 2418 Dan Akhmat nomor 23046 Dalam hadis lainnya dari Albu Umamah Al-Bahim R.A.W. Rasulullah SAW telah bersabda Ada seseorang yang masuk surga Kemudian melihat di depan pintunya tertulis Sedekah diganjar pahala 10 kali lipat Dan memberi hutangan 18 kali lipat Hadis riwayat At-Tabrani Dalam Al-Kabir nomor 7976 Dan Al-Bahyati Dalam Ashraf nomor 3565 Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berkirmannya artinya Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran Maka bertanggunglah Sampai dia berkelapangan Dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu Jika kamu ingat tahu Al-Quran Surat Al-Mahkara ayat 280 Para yang memberi teman atau hutang tanpa ribat Kemudian saudaranya dipanggil lebih baik daripada sedekah Sebab hutang bisa diberikan kepada orang kaya maupun miskin Apalagi yang sangat membutuhkan Dengan memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan Kita dapat berkontribusi dalam membangun kehidupan yang lebih baik Bagi dunia kita sendiri Maupun orang-orang di sekitar kita Yang keenam Penagi dengan cara yang baik Kita ketahui bersama Bahwa di zaman sekarang Banyak perilaku kasar yang dilakukan oleh penagi hutang Padahal Rasulullah SAW Telah mengajarkan kita Bahwa di dalam penagi hutang Haruslah dilakukan dengan cara-cara yang baik Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dari Ibn Umar dan Aisyah Rasulullah SAW telah bersabda Siapa sahaja yang ingin meminta haknya Hendaklah dia meminta dengan cara yang baik-baik Pada orang yang mau menunaikan Ataupun undang menunaikannya Hadis riwayat Ibn Umaraja Nomor 1965 Sahabati MDM 28 yang dirahmati Allah Ketika kita meneluk orang yang kesusahan Dan memberikan pinjaman atau hutang Maka kita juga memiliki kewajiban Untuk mengingatkan orang yang berhutang Untuk membayar hutangnya Dengan cara yang baik tanpa menyakiti Atau Memberikan pelanggaran waktu pada setiap minjam Apabila memang belum dapat pembayarnya Atau bahkan mengembaskan hutangnya Ringat besarnya pahala yang merasa yang baik dari Allah Subhanallah wa ta'ala Perlu ingat bahwa Si pemberi pinjaman harus melihat Kondisi keuanganmu sendiri Dan jangan sampai memberikan hutang yang melebihi kemampuannya Jika memang tidak mampu Mereka pinjaman hutang kepada seseorang Maka sebaiknya menyampaikanlah Hal ini tidak baik Dan jujur kepada orang yang ingin berhutang Hingga tidak memaksakan keadaan diri sendiri Dan ingatkan juga kepada pihak yang berhutang Agar tidak pernah menyebelikan hutang Atau bahkan Tidak ada niat membayarnya Yang justru bahayanya akan lebih besar di akhirat nanti Lihatlah video kami mengenai bahaya berhutang Demikianlah yang dapat kami sampaikan Mengenai ketamaan bagi pemberi pinjaman tanpa riba Semoga Allah selalu melimpahkan rezeki yang berlimpah Kepada kita semua Amin Ya Rabbil Alamin Diberharap Atau yang disampaikan dapat bermanfaat Lebih saham Tia MDM 28 Yang dirahmati Allah Kami mohon maaf Atas segala kesalahan dan khilafan Dalam penampian materi ini Wallahu alamissala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!